10 Rekomendasi Kuliner Malam Balikpapan Di Balikpapan belum lengkap rasanya apabila belum mencoba kepiting kenari. Resto paling ikonik di Balikpapan ini menyediakan menu berupa kepiting saus lada hitam, kepiting saus tiram, kepiting tanco, kepiting rebus, kepiting goreng dan tersedia juga menu ikan. Kepiting ini dimasak ala lada hitam, asam manis, saus padang, atau diasap. Sajian lainnya tak kalah lezat, dengan berbagai menu yang bisa dipilih, dari lobster, kerapu, udang windu, dan masih banyak lagi. Resto dengan tempat yang nyaman dan strategis ini, memiliki menu western, khususnya Italia. Menyajikan berbagai macam menu pasta, dan yang paling rekomendasi adalah butter shrimp pasta. Kalau ingin mencicipi menu Indonesia, bisa memesan sop iga dengan bumbu rujak, yang disajikan dengan nasi mentega. Restoran ini menyajikan hidangan utama masakan Chinese food, tapi halal. Seafood dengan beragam menu lainnya yang tidak kalah lezat, tersedia beragam menu seperti salad, gurame bakar, cap chai, fu yung hai, ayam pandan, sup asparagus, kangkung hot plate, kakap asam manis, dan sebagainya. Cocok untuk keluarga, disediakan kursi tinggi untuk balita. Bersih dan lumayan cepat pelayanannya. Sangat rekomendasi karena tempatnya yang luas dan nyaman. Dandito adalah restoran bernuansa santai yang menghidangkan beragam masakan kepiting dan populer dengan sausnya. Menu andalan di restoran Dandito adalah kepiting saus Dandito, kepiting ini terbuat dari bumbu campuran tomat, jahe, gula merah, bawang, dan cabai. Tekstur sausnya kental berwarna merah, dengan paduan asam, manis, dan pedas. Bila ingin mencoba menu lain, kepiting yang dilumuri saus lada hitam, kepiting asparagus, atau kepiting goreng dengan bumbu bawang putih bisa dinikmati. Selain menu kepiting, Dandito juga punya menu laut lainnya, seperti ikan gurame, udang, dan ikang cakalang. Jika bosan dengan olahan seafood yang biasa saja, kamu bisa mengunjungi tempat makan ini untuk mencicipi berbagai jenis olahan makanan ikan. Seperti ikan kerapu bintang, ikan hiu, ikan kotak, ikan kerapu bebek, hingga olahan seafood lainnya, resto ini sangat rekomendasi untuk business meeting di malam hari. Lokasi berada di pinggir laut sehingga nyaman dan rileks. Berkunjung ke kota Balikpapan, tidak akan lengkap bila belum mencicipi salah satu kuliner andalan khas kota ini, yaitu Soto Banjar. Soto Banjar merupakan salah satu warung yang paling legendaris, karena eksistensinya sudah lama banget dan sangat dikenal di kalangan masyarakat Balikpapan. Soto ini menjadi salah satu wisata kuliner di kota ini. Karena cita rasanya memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Kuah Soto yang begitu harum dengan aroma aneka bumbu dan rempah andalan yang menjadi rahasia sekaligus kunci rasa Soto-nya. Kuahnya berwarna kuning dan sedikit kental, dipadukan dengan aroma santan yang lembut. Dalam seporsi mangkok Soto, potongan dagingnya cukup banyak. Dagingnya empuk dan langsung lumar saat digigit di mulut. Dengan cita rasa yang sangat nikmat, harga yang dipatok menjadi tidak terasa mahal. Wopen House adalah restoran yang mengandalkan menu campuran makanan Yunani, Mediterania dan Asia. Resto ini cukup luas dan berada di tengah kota Balikpapan. Resto dengan konsep outdoor ini sangat cocok dikunjungi pada siang menjelang sore hari. Tempat ini juga dipenuhi dengan pepohonan yang rindang dan desain resto yang luar biasa, konsep yang ditawarkan cukup unik, banyak benda-benda artistik, rumah pohon, kolam dan gemercik air, koleksi mobil klasik, dan tempatnya yang sangat instagramable, cocok untuk berkumpul bersama teman atau keluarga. Restoran berkonsep alam ini berhasil menyatukan antara pantai dan hutan. Rimbun pepohonan berpadu dengan suara deburan ombak dan hembusan angin laut. Banyak tempat yang bisa dipilih untuk bersantai, diantaranya berupa saung-saung dengan sofa empuk, ada kursi di pinggir pantai, ada juga rumah yang interiornya sangat unik. Tempatnya bagus dengan private beach, pohon yang rindang, suara semilir angin, gemercik air mancur kecil di beberapa spot. Sangat recommended buat yang nyari suasana berbeda dengan resto biasa. Kaizuki merupakan salah satu restoran Jepang yang ada di balik papan. Berlokasi di Blue Sky Hotel, restoran ini menawarkan berbagai variasi menu yang sangat variatif. Mulai dari tepanyaki, salad, souk, fusion sushi, nigiri sushi, sashimi, yakusha serta tidak ketinggalan dessert dan appetizer yang menggugah selera. Restoran ini sangat cocok untuk dinner bareng keluarga apalagi sama pasangan dengan vie-nya yang romantis. Salmon tepanyaki adalah makanan yang paling rekomendasi karena rasa makanannya yang sangat lezat, dengan perpaduan daging sapi dan sayuran yang segar. Pelayanan yang sangat baik, dan harga yang cukup terjangkau untuk makanan yang luar biasa. Rumah makan Torani sudah berdiri sejak tahun 2007. Di tahun 2015, mereka membuka cabang di Samarinda dan menambah cabang di Makassar dan BSD Tangerang. Menu yang tersedia ada aneka seafood, oseng-oseng sayur, dan berbagai paket menu. Lokasinya luas dikelilingi oleh tanaman hias dan kolam ikan, suasananya sangat sejuk nan asri. Tidak heran jika rumah makan ini selalu menjadi tujuan kuliner bersama keluarga.